Intro Hai Sobat Uji, ketemu lagi dengan saya Dhani di channel Ukur dan Uji Semua bisa diukur dan semua bisa diuji Ya, sekarang saya mau unboxing sebuah alat yang baru datang Alat apa itu? Bentar, saya ambil dulu Nih, alatnya gede Boxnya gede Alatnya apa gede juga? Coba kita lihat aja ya Ini alatnya Lumayan kecil ya Walaupun boxnya gede banget Ini adalah main unitnya Sebelumnya, ini adalah alat flow meter Alat untuk mengukur laju aliran Aliran apa itu? Aliran fluida Fluida itu bisa angin ataupun air Ini main unitnya, seperti ini Lalu ada apa lagi di dalam kotaknya Nah, disini ada Tangkai Untuk menjangkau apa yang mau kita ukur Disini Lalu Ada juga Baling-balingnya Dan baling-baling cadangan Lalu ada Nah, ini gunanya untuk ketika kita mengukur aliran Air Laju kecepatan aliran air Pakai ini Lalu Di bagian sininya Nanti akan kita pasang baling-baling Oke, lalu ini Ini ketika kita mengukur kecepatan angin di Yang kecepatannya relatif kecil Oke Itu adalah yang ada di dalam kotak Selain itu juga ada manual book Kartu garansi Dan Panduan pemasangan Ya, selanjutnya kita langsung coba aja Pakai alat ini Gimana sih cara pakainya? Ayo ikutin terus Ya, setelah terpasang seperti ini Pastikan terhubung dengan baik Lalu ininya juga dipasang dengan baik juga Kita bisa langsung menyalakan alatnya Tekan tombol power yang ada di bagian atas ini Oke Jangan lupa Nyalakan pack light-nya Nah, sekarang kita bisa langsung coba Ukur kecepatan aliran udara di sini Saya perlu angin Nanti ada angin yang akan membantu saya Dekatkan ke arah anginnya Nah, sensor akan langsung membaca kecepatan Nah, ini ketika kita sedang melakukan pengukuran Nilai kecepatannya Meningkat sesuai nilai angin yang terbaca Di sini terbaca 2,9 meter per detik Nah, di bagian bawah ini ada juga sensor suhu Di sini menunjukkan 25,5 derajat celsius Sedangkan baris kedua ini menunjukkan nilai kecepatan maksimal yang telah terbaca 3,3 meter per second Nah, sekarang kita coba Untuk yang sensor kecepatan arus air Sensornya yang ini Kita harus pasang baling-balingnya terlebih dahulu Di bagian depan ini Ini adalah sensor untuk mengukur kecepatan arus air Karena di sini tidak ada air Kita misalkan saja pakai angin Fungsinya sama kok Ketika air menyentuh baling-baling ini juga akan bergerak Di sini kita misalkan pakai angin Ya, seperti itu adalah cara pakai dari alat flowmeter ini Alat ini biasa dipakai ketika mengukur kecepatan udara di mesin pendingin Lalu juga bisa untuk higrologi-higrologi yang lain Lalu pengukur kecepatan angin juga Lalu bisa juga untuk bidang kelautan Yaitu mengukur kecepatan arus di bawah laut Ini kebetulan juga kan kabelnya ini panjang Masih disini masih tersegel Ini juga bisa dipakai di kedalaman laut tertentu Sesuai panjang ini Bisa juga untuk Bisa juga diberi tanda nanti di kabelnya Tiap meter diberi tanda Jadi ketika kedalaman sekian Arusnya sekian Seperti itu Ya, itu adalah cara pakai dari alat flowmeter FL03 Semoga bermanfaat Terima kasih Kalau sobat uji Jangan lupa untuk like dan share video ini Serta subscribe ukur dan uji Supaya kita tetap semangat dalam membuat konten yang bermanfaat untuk kalian Dadah